Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karniti SPD. Saya adalah mahasiswa PPJ dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2024 Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24530639. Saya mengajar di SD Negeri Wangan Dalem 01 Kejamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Hari ini Senin 9 September 2024 akan melaksanakan praktik video pembelajaran untuk memenuhi tugas UKIN PPG dalam jabatan guru tertentu 2024 di kelas 6 fase C Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila, Topik Pengamalan Pancasila Dalam Masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Sudah mulai siang untuk belajar? Siang. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Yuk, pimpin doa. Pada mulai. Sampai jumpa. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdiri mendadikan lagu Indonesia Raya. Kemudian gerunga Pancasila. Ayo, kami Indonesia 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 Tau na'alikku Tau buk semangat baru Tau buk semangat baru Teng, teng, teng Tumpang, tumpang Tung, teng, teng Selamat malam, abang-abang, 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 selamat malam Kepala jilat, pintar lima, rantai lima, komentar ingin, kepala pantai, pagi kapas Guru hari ini berangkat semua Ada yang tidak mampu? Ada yang tidak mampu? Siapa? Adi Doakan semoga selamat sampai tujuan dan pulangnya juga selamat Nah, mari lah anak-anak, kita belajar tentang Pancasila Tentunya tidak asing lagi bahwa Pancasila sudah kamu ketamping Tetapi sebelumnya, guru memberikan materi bahwa pembelajaran hari ini bertujuan yaitu Pancasila mampu mengamalkan silat-silat dalam Pancasila dan mampu menerapkan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Contohnya adalah kehidupan di sekolah, di rumah, ataupun di masyarakat Sebelum guru ke materinya, guru ingin tahu ya, pembelajarannya kemarin, sudah guru ajarkan tentang hubungan silat-silat dalam Pancasila yang merupakan satu persatuan yang utuh Yang tidak dapat dipisahkan Pancasila, Pancasila itu artinya apa anak-anak? Pancasila, lima silat? Pancasila, jadi Pancasila merupakan lima besar Yang dari silat pertama dan silat kelima Apaan? Yuk bareng-bareng Pancasila Satu ketua nanya, Maha Esa Dua, kemanusiaan yang adik dan berada Tiga, persatuan Indonesia Empat, kerakiatan yang dipimpin oleh hikmah kegiatan Tiga, persatuan yang dipimpin oleh hikmah keadilan sosial bangkit seluruh rakyat Indonesia Jadi silat kelima itu merupakan sebuah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan Apabila satunya dihilangkan, maka tidak akan menjadi utuh bahasa Indonesia ini Iya kan? Iya Dan sekarang marilah kita lanjutkan ke materi yang akan kita pelajari Tetapi sebelumnya guru mau tanya Tadi pagi kegiatan samur itu Apa? Dari mau masuk sekolah sampai ke sekolah kan Apa yang kamu lakukan? Makan Makan Kemudian mandi Ia membersihkan kepat tidur Apa lagi ya anak? Menyapu Oh, bagi baju Menyapu halaman Terus Membersihkan rumah Pembereskan Apa lagi? Yuk Kalau mau kita mau ke sekolah berarti biar saja berpamitan kepada? Kepala Kemudian mau keluar dari rumah, mau ke sekolah Kita membaca ini Semua itu merupakan kegiatan kalian yang merupakan pengamalan Pancasila Simak Nah, yang ada dalam Pancasila Nah ya Nah, untuk lebih banyak Marilah kita lihat Video pembelajaran tentang pelajar Pancasila dengan menyenangkan Ya, jadi kalian harus simak betul-betul Dan di video pembelajaran kita kali ini Kita akan sama-sama membahas dan mempelajari Mata pelajaran PPKR untuk kelas 6 kurikulum Merdeka Kita akan sama-sama belajar di bahasa 1 yaitu Belajar Pancasila dengan menyenangkan Nah, anak-anak Apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita langsung saling kemulian pembahasannya Perhatikan baik-baik ya anak Mari kita mulai Nah, anak-anak Ternyata kalian lihat lambang ini Lambang apa ini? Betul sekali itu adalah lambang Pancasila Pancasila bersama-sama kata Biar panca dan sila Panca artinya lima Sila artinya dasar atau aturan Nah, siapa di sini diantar kalian yang masih ingat? Apa? Bunyi dari masing-masing sila dan lambang-lamangnya Yuk kita bahas ya Sila yang pertama berbunyi ketularan yang maesan Lambangnya adalah bintang Yang kedua kemanusiaan yang adil dan berada Yaitu Ke apa sih artinya dari Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia Sebagai warga negara Indonesia Penting bagi kita untuk memahami dan menamalkan nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan sore hari Lalu contoh penerapannya apa kak? Nah, contoh penerapannya yang pertama Membantu teman yang kesulitan dalam pelajaran Atau masalah lain tanpa memandang latar belakangnya Yang kedua Bersikap adil dalam permainan atau kegiatan di sekolah Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Nah, kita bahas ya Yang pertama Sila pertama Menghormati teman yang berbeda agama Tidak mengganggu mereka saat beribadah Nah, nah, nah video pengajaran kita sampai sini dulu Itulah video pembelajaran ya Yang kali ini akan kita ajarkan Apakah yang kamu temukan pada saat melihat video pembelajaran 안녕in Kekgiatan apa saja di situ? Menghormati Apa ya? Pancasila punnya dapat Pancasila dengan simbolnya? Coba... Pancasila.. Dengan pasila pertama simbolnya Sila pertama bunyi kemudian simbolnya Yuk... simbolnya simbolnya lagi-lagi ada simbolnya misalkan satu ketumbuhan yang Maha Esa simbolnya bintang iya bintang yuk kita ulangi lagi yuk panjang tidak satu ketuhanan yang Maha Esa simbolnya bintang dua kemanusiaan yang adil dan berada simbolnya nantai emas tiga persatuan Indonesia simbolnya pohon keringin empat kerakyatan yang ditimpin oleh ikhmat kebijakanan dalam penuh syawaratan perwakilan simbolnya kepala manteng 5-5 perakilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia simbolnya pati dan bapak ya tepuk tangan memang hebat luar biasa tetapi pati yang simbol-simbol ya baik simbol pertama sampai bilang simbol kelima simbol pertamanya yaitu apa tadi bintang 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 itu merupakan itu artinya itu cahaya ya berarti cahaya perakannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia ya kepada setiap umat manusia ya kemudian yang kedua silahkan kemanusiaan yang adil dan berada disimbolkan dengan rangkai emas itu rangkai emasnya itu bentuknya segi empat tetapi saling berkaitan maksudnya apa bahwa bangsa Indonesia seluruh rakyat Indonesia bisa saling bahu-bahu-bahu saling berkaitan keras untuk apa sebuah kemanusiaan contohnya juga tadi sudah ada di video pembelajaran ada kan contohnya pasila kedua tapi penerapannya membantu teman yang sedang kesusahan membantu korban bencana alam kemudian silahkan ketiga dilambangkan dengan apa pohon beringin silahkan tiga bunyinya apa peraduan Indonesia ya pohon beringin yang besar kemudian ada sulur-sulurnya itu ya akar banyak ya sulur-sulurnya yang menjelar ke bawah dengan akar-akar pohon beringin yang besar itu sebagai tempat itu sama bangsa Indonesia merupakan tempat bertemu rakyat Indonesia yang memiliki teragaman yang berbeda teragaman yang berbeda contohnya teragaman apa bu ya terus ya toko terus agama pintar apalagi bangsa pintar kemudian berbagai teragaman yang suku bangsa itu merupakan kekayaan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia ya sehingga apa kita harus bersatu dengan teragaman dan perbedaan itu maka kita harus bersatu ya supaya tidak bisa dipecah belah nah contohnya apa dalam penyerapan sehari-hari kita supaya kita bersatu contohnya ada kita pagi datang yang pikir berarti apa menaksanakan ya dikitlah kemudian tidak apa ya sesama teman tidak boleh iya saling mengejek pinter ya betul saling mengejek kalau teman yang satu saling mengejek nanti apa akibatnya kemudian iya saling bertengkar terjadi parlo hal itu bertengkar dengan sila ke iya sila ke tiga iya sila ke tiga kemudian sila ke berapa emas itu gambarnya apa kepala banteng kenapa ya gambarnya kepala banteng menurut filosofi bahwa banteng itu suka berpungkul iya berpungkul sama halnya dengan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan suatu masyarak maka harus dengan musyarak iya dengan musyarak untuk mencapai suatu keputusan keputusan yang bagaimana yang mau maka iya yang maka contohnya disini tadi di dalam video video pembelajaran itu apa maka memilih ketua kemudian bagaimana kalau misalkan pendapat yang satu kok berbeda dengan pendapat yang lain apa sikap kalian harus bagaimana iya harus bagaimana nah menghargai dan menghormati supaya tidak terjadi membiak bertengkaran yang terakhir silahkan berapa silahkan lima simbolnya apa itu padi dan tapas kenapa simbol padi dan tapas karena padi merupakan pangan dan tapas merupakan sandam ya jadi suatu negara itu harus adil harus maju harus dapat menjajah serakan masyarakat Indonesia ya contohnya kalian di rumah bapak kamu bekerja untuk mendapatkan apa uang uang uangnya untuk apa untuk dia untuk membeli bahan bahan kebutuhan keluarga untuk dibelikan makanan kemudian untuk diberikan apa lagi pakaian iya pakaian ya nah diberikan pakaian ya semua itu bapak kamu itu merupakan apa menciptakan kesejahteraan untuk keluar supaya bisa makan kamu bisa berpakaian sekolah bisa memakai selatan cantik tidak kalau memakai selatan sekolah cantik bagus peliwakannya cakep cantik ya nah yang aku dulu berikan apa yang apabila yang kurang paham silahkan saya bertanya sudah paham sudah semuanya sudah sudah selatan lembar kerja siswa yang merupakan kelompok ya nanti tolong setiap kelompok bersama-sama mengerjakan video ya silahkan ya kelas-kelas tidak apa-apa kelas kalian ya ini harus kalau anak sudah tidak sudah semuanya ya Jadi kita presentasikan dari kelompok satu Mana kelompok satu? Dari rumah Ya baik, bila-bila Nah bagaimana kasih kelompok satu? Bagus? Bagus dari kelompok satu Bagus Begini oleh teman-teman kalian beri tepukan Kemudian dari kelompok dua Bagaimana kelompok dua? Bagus dari diskusi kelompoknya? Bagus? Bagus? Bagus dari dua Bagus Kemudian kelompok dua Kemudian kelompok tiga Ya, kelompok tiga Bagus dari kelompok tiga Bagus dari kelompok tiga Bagus dari kelompok tiga yang langkah menghargai perusahaan agama teman menaati tata-tata di sekolah dalam mendengarkan guru berteman dengan siapa saja dengan rupun aktif dalam penggiatan sekolah dan mengerjakan tugas-tugas tidak membeda-bedakan teman di lingkungan masyarakat berkursus berlatih kepada umat beberapa orang lain berbuat baik kepada tetangga dan masyarakat saling menghormati perbedaan juga promos dalam berketangga walaupun berbeda-beda bersikap hati kepada semua orang bagaimana hasil pelopong kemarin terima kasih anak-anak hebat tepuk tangan untuk kalian dari rangkaian kegiatan pembelajaran hari ini mari kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini apa yang aku dapat pada saat ini saya dapat menyimpulkan bahwa mengamalkan sila-silai Pancasila itu memang harus diantaranya dari sila yang pertama sampai dengan sila kelima kalian bisa diterapai dalam kehidupan sehari-hari ya apa yang penting tidak bertentangan dengan pancah sila berikutnya sila pertama tepuk tangan yang maha simbol cinta ke rumah ke manusia yang hadir dan berada simbol kematangan yang maha tiga kesatuan Indonesia simbolnya kormosikin berupa kematangan yang tinggi-singgi maklir 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 simbolnya kematangan yang terlima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah bagaimana penderapan tadi kalian sudah diskusikan sama teman-teman pengalian penderapannya sesuai dengan sila pertama berarti kalau sila pertama maklir maklir bagaimana dalam penerapan teribu pada hari-hari kalian berdoa berdoa sebelum makan dia berdoa sebelum tidur apa lagi kemudian juga menghormati orang agama lain kemudian sila yang kedua bagaimana penerapannya sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab membantu korban berdoa berdoa kalau satu masih banyak lagi kemudian sila ketiga berdoa bagaimana penerapan kamu tadi di kehidupan dalam kehidupan di hari-hari misalkan tadi ada di sini didiskusikan malah kalian sudah maju sama kemudian berdoa berdoa bergotong loyong contohnya piket sekolah kemudian silapok timah keadilan sosial bagi seluruh rakyat bagaimana penerapannya kamu harus bersifat apa api terhadap bersama teman ya nah baiklah anak-anak ya materi hari ini sampai di sini dan bu-buru juga mengucapkan terima kasih kepada kalian karena kalian merupakan anak-anak hebat tepuk tangan dan untuk selanjutnya ya adalah tidak membedakan untuk Senin yang akan datang ke PPKM ya dengan tidak membedakan teman bu-buru minta tolong sebelum bu-buru hari Senin yang bu-buru mengajar kalian kalian sudah belajar di rumah ya di rumah dipelajari materinya nanti kalau bu-buru apa menerangkan kalian tidak bisa belum paham silahkan kalian bertanya nah baiklah anak-anak nanti kalian untuk materi selanjutnya kalian belajar di rumah ya bu-buru apresiasi kepada kalian bahwa pembelajaran hari ini bagaimana menyenangkan 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 pembelajaran hari ini bagaimana menyenangkan apa cara menyenangkan menyenangkan beri tepuk tangan lagi oke 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 kemudian dulu mengucapkan terima kasih wabila 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabila 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 Al-Fatihah Al-Fatihah